Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla Rahmat dan keselamatan Salamat beserta salam Semoga tetap dilimpahkan kepada sang proklamat para kemerdekaan Yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak Bukan mengajak, merangkul, bukan memukul, mengkasahkan Islam Bukan mengkafirkan yang sudah Islam Tak lain dan tak bukan yaitu Habibat dan Nabiya Muhammadin salam Hadirin rahimahullah Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa pemilihan umum Saatnya kita berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu Dan memastikan hak suara kita terselurkan kepada pilihan pemimpin yang terbaik Kita tidak perlu memaksakan pilihan kita harus sama dengan orang lain Juga tidak perlu memaksakan pilihan kita harus sama dengan yang lainnya Karena semuanya punya hak dan pilihan masing-masing Oleh karena itu dengan berdirinya saya disini Bukan untuk memperlihatkan pakaian saya yang sederhana ini Bukan untuk memperlihatkan wajah saya yang Alhamdulillah cantik ini Dengan berdirinya saya disini akan menyampaikan sepatah dua patah kata Dalam kontes dayu and metro hotels yang bertema Menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan Saudara hadirin rahimahullah Sebagai muslim dan warga negara yang baik kita harus bisa menjaga upwah Islamnya Jangan sesekalipun memutus tali persaudaraan hanya karena berbeda pilihan Sebagaimana halis persaudaraan yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Yusuf Dari Ibn Syiham, dari Anas Ibn Mali Ya ibu Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu membenci, mendeki dan membelakimu Jajalah hamba Allah yang bersaudara Ingat, haram bagi seorang muslim tak berbicara kepada saudaranya lebih dari udara Hadis riwayat Allah Hadirin yang dirahmahi oleh Allah SWT Beda pendapat juga jangan nimbangkan orang lain sakit hati Karena celahan, cembohan, atau bahkan fitnahan dari kita Yang terlalu bersemangat mendukung pilihan kita Karena sesungguhnya, kesolehan dunia, lebih utama dari spiritualnya Sebagus apapun ibadah, harus beri kepada orang lain Betul? Tendara musuh iman saatidah yang berbahagia Salah satu ajaran yang paling utama dalam Islam adalah persatuan Sebab persatuan merupakan berkehidupan Dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dengannya muncullah kebersamaan Kemudian melahirlah sikap saling menjaga persaudaraan Allah SWT tidak hanya memberitahkan persatuan Namun juga melawan, bahkan mengancam dengan sangat tegas Orang-orang yang bercerai berat Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton! 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 azab yang berat Quran Surat Al-Imam ayat 105 hadirin yang berbahagia oleh karena itu pembangun kesadaran dan kearifan bahwa perbedaan pilihan adalah wajib namun menjaga persaudaraan adalah wajib dan harus menjadi komitmen kita bersama orang pintar pilih alis, orang cerdas pilih Prabowo, orang ginjak pilih ganjar, tetapi orang orang beriman tidak akan bermusuhan dengan saudara semuslimnya hanya karena berbeda pilihan saudaramu sebangsa setanah air yang saya banggakan, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pagi-pagi jangan lupa campuran nasi, mohon maaf jika ada salah kata, cukup sekian terima kasih, sampai disini saja yang dapat saya disampaikan sampai jumpa di babak pendentuan wassalamualaikum warahmatullahi orang-orang kata orang-orang kata selamat menikmati